5 Kisah Pertarungan Teknologi Versus Alam Siapa yang menang? Teknologi memang diciptakan untuk membantu kehidupan manusia. Namun, alam sendiri adalah ciptaan Tuhan yang terkadang tak sejala dengan teknologi buatan manusia. Teknologi yang semakin hari semakin canggih, nyatanya kerap kesulitan menghadapi kecanggihan alam. Buktinya, ada banyak kejadian yang menunjukkan teknologi canggih sekalipun tak mampu menandingi kekuatan alam. Beberapa peristiwa berikut ini menunjukkan bagaimana ketika teknologi mutahi berhadapan dengan peristiwa atau fenomena alam. Berikut ini 5 kisah nyata pertarungan teknologi versus alam. Siapakah yang menang? Di Boater Horizon Ini merupakan nama sebuah kilang minyak yang terletak di laut lepas Amerika Serikat. Dengan teknologi dan alat-alat canggih, kilang minyak ini mengapung di atas air laut tanpa menancap sama sekali ke dasar laut. Tak ada bahaya berarti selama bertahun-tahun, kilang minyak ini akhirnya meledak pada 20 April 2010. Penyebab nyata lain adalah kesalahan pada penggalian lumpur yang merupakan titik sumber minyak. Terlalu dalam menggali, terjadi kemampetan yang menyebabkan minyak tanah menyebar ke seluruh kilang. Alhasil, ledakan terjadi. Peristiwa yang menyebabkan sebelas pekerja tewas ini kemudian dijadikan sebuah film oleh sutradara Peter Berg. Jopiapo Mining Tak jauh berbeda dari di Boater Horizon, sebuah ledakan juga menimpa tambang emas di Chile bernama Jopiapo Mining. Terjadi pada 5 Agustus 2010, tambang emas tersebut ambruk akibat percobaan penggalian yang terlalu dalam. Ajaibnya, 33 orang pekerja yang terjebak di dalam tanah selama 69 hari berhasil diselamatkan. Perangkat teknologi dan komunikasi yang memungkinkan tim penyelamat dan korban tetap terhubung membuat mereka berhasil keluar setelah terjebak selama lebih dari 2 bulan. Titanic Hampir semua orang pasti pernah mendengar kisah Titanic. Bahkan aneh jika ada yang belum pernah menyaksikan film ini seumur hidupnya. Kisah mengenai sebuah kapal pesiar mewah yang melakukan pelayaran dari Southampton menuju New York itu memang populer hingga kini. Diklaim sebagai kapal termewah dan tercanggih pada saat itu, kapal buatan Inggris itu diakini tak akan tenggelam meski Tuhan mencoba menenggelamkannya. Naas, insiden tertabraknya kapal dengan bungkaan es membuat kapal ini terbelah hingga tenggelam dan menelan korban sebanyak 1.500 jiwa. Malaysia Fight MH370 Selain transportasi air, peristiwa teknologi versus alam juga pernah terjadi pada transportasi udara alias pesawat terbang. Tanggal 8 Maret 2014 menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam dunia penerbangan. Pesawat Malaysia MH370 dengan keberangkatan dari Kuala Lumpur menuju Beijing dinyatakan hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak karena tak terpantau radar dan black box yang tak kunjung ditemukan. Perangkat teknologi canggih seperti satelit dan radar hingga kini belum mampu menemukan keberadaan pesawat tersebut. Meski ada dugaan pembacakan oleh teroris, hilangnya MH370 ini masih banyak diyakini akibat kondisi alam yang murus. Virus Virus adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Hal itu diklaim oleh WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia. Namun bukan virus yang selama ini hebat diperbincangkan seperti SARS atau Ebola yang paling mematikan. Virus yang paling banyak memakan korban ternyata adalah influenza atau flu. Meski terkesan penyakit ringan dan banyak obat yang bisa menanggulangi, flu hingga kini adalah virus yang paling banyak merangkut nyawa manusia. Dalam periode 1912 hingga 1920 saja, flu memakan 500 juta korban manusia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayah! Ayah! Terima kasih.